Bang kalau tutupnya dilepas boleh tidak AC saya berisik tapi kalau penutup baling-baling dilepas langsung senyap ada ngaruh tidak kinerja AC kalau penutup baling-baling outdoor dilepas Oke maksudnya penutup baling-baling ini ya kipas ini atau fan ini sebenarnya sih untuk kinerja AC nya masih bisa hidup normal si AC ini tapi yang dikhawatirkan itu kalau penutup ini nggak dipasang atau pengaman ini nggak dipasang itu takutnya kalau misalkan outdoornya dibawah nih ya rendah kayak gini ada anak-anak yang masukin tangannya area sini kalau pas lagi AC nya hidup itu berbahaya sekali ya bisa cedera terluka tangannya karena pen ini kipas ini lalu yang ditakutkan lagi kalau ada binatang masuk ya kayak burung misalkan bersarang di dalam itu di dalam area outdoor ini atau tikus bersarang di dalam area outdoor ini atau ular masuk itu yang dikhawatirkan seperti itu lalu jangan sampai daun pen itu pecah atau gompal karena ya binatang atau tersentuh oleh bocah iseng itu kalau misalkan daun pen ini patah satu atau gompal satu itu puterannya jadi nggak seimbang ya kalau nggak seimbang nanti timbul masalah baru outdoor berisik atau pen itu bisa rusak apa dinamonya karena puterannya nggak seimbang jadi sebaiknya dipasang ya teman-teman dipasang pengaman ini nah kalau tadi masalahnya karena berisik ya Oke sekarang kita bahas cara mengatasi outdoor yang berisik sebenarnya gini guys ya penyebab outdoor berisik itu yang pertama ada baut-baut ini yang kendor ya lalu kendor kencengin lalu lalu ada pemasangan bracketnya kendor tapi itu jarang sekali terjadi sih ya pemasangan bracket ini tapi bisa aja terjadi lalu karet mounting kompresor rusak ya ini dalam dalam ini kan ada kompresor nah di bawah kompresor itu ada karet mountingnya tapi itu jarang sekali terjadi apalagi AC yang umurnya masih lima tahun kebawah nah kebanyakan outdoor berisik itu penyebabnya yaitu jadi bodi-bodi cover ini casing ini kendor ya Nah ini misalkan ini beradu sama ini kendor atau bisa jadi dia beradu lalu pengaman pen ini kendor kayak gini bisa juga dari pipa kompresor pipa AC yang di dekat kompresor itu nyentuh bodi cover ini dari dalam atau kondisi kompresor yang memang sudah tidak prima ya mekanik yang ada dalam kompresor itu udah mau rusak jadi ketarannya itu keras sekali ya Nah kalau kondisi seperti itu memang harus ganti kompresor atau ganti outdoor aja ya daripada bongkar-bongkar kompresor biaya gede tapi kebanyakan itu karena kendor ininya nih casing-casing ngindul kayak gini Oke kita tes nyalain ac-nya ya cara mengatasi outdoor yang berisik nah itu kedengeran berisik ya nah getaran itu mengganggu sekali apalagi di malam hari kita deketin itu ada suara kayak batis ya nah caranya gini teman-teman tekan ya sudah dulu pegang di area mana nah hilang ya hilang teman-teman tekan gini atau pakai ini nah ada lagi hilang ada lagi gitu ya tekan kayak gini hilang ada kalau di tekan hilang ya kalau lepas berisik lagi sebenarnya simpel banget teman-teman cukup selipin aja pakai test pen atau apa selipin kayak gini langsung hilang kan suara berisiknya langsung hilang kalau misalkan disini karena skrup ini tinggal teman-teman kencengin ya kencengin semua pakai OB kalau memang disini nah disini tinggal teman-teman selipin juga entah pakai kertas atau pakai sesuatu apa cari misalkan kertas mana kertasnya sebentar ya kertas atau plastik atau apa misalkan disini nih wah disini nah kita tinggal teman-teman selipin aja nah hilang ya kan sekarang senyap ya nah gak ada suara sama sekali cuma suara anginnya aja terus kalau berisiknya di area indoor gimana bang nah sama ya teman-teman tekan misalkan ditekan disini wah hilang terus berisik ditekan ini hilang kalau dilepas ada lagi berisiknya ditekan hilang kayak gitu nah teman-teman bisa ganjel juga ya ganjel pakai kertas atau ambil double tip kayak gini double tip teman-teman potong potong sedikit seperti ini nah teman-teman taruh misalkan disini tempelin disini atau dimana terus giniin nah kayak gitu ya itu karena dia ada renggang jadi timbul getaran atau bisa juga karena ada skrup-skrupnya yang gak dipasang ya jadi pastikan skrup di casing indoor ini dipasang biasanya banyak teknisi yang selesai nyuci AC itu skrupnya ini gak dipasang gak dipasang ya lalu bisa juga karena pemasangan casing ini gak pas pemasangan casing atau talang airnya gak pas jadi harus pas pasang casing indoor ini cover indoor ini harus pas ya jadi gak kendor seperti itu guys nah teman-teman pengguna AC harus paham hal-hal seperti ini ya karena di dunia AC ini banyak sekali celah-celah oknum oknum teknisi yang tidak jujur memanfaatkan hal ini kalau outdoor AC teman-teman berisik atau indoor AC teman-teman berisik bisa saja kalau pas dapet teknisi yang tidak amanah diponis macam-macam ya kalau area outdoor bisa saja mereka ponis kompresor wah ini kompresornya nih udah gak prima nih harus ganti atau di area indoor wah ini dinamo fan indoornya nih padahal solusinya simpel banget ya cukup ditekan aja kayak gini tapi bisa juga berisik di area indoor ini karena bearing dinamo fannya atau fan yang nyentuh cover indoor ini tapi kalau bearing itu biasanya untuk AC-AC yang sudah berumur tua ya sudah 7 tahun 10 tahun nah itu biasanya bearing tapi kalau misalkan AC-nya masih muda umur 5 tahunan kayak gitu itu jarang sekali bearing dinamo fan itu kena ya biasanya karena casing-casing ini aja nah begini oke gitu ya untuk teman-teman pengguna AC harus paham hal-hal seperti ini agar tidak mudah dikibulin oleh oknum tenisi oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati